Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke Linwin channel sahabatku Hai di video kali ini kita tentang aplikasi web service khusus untuk yang writer atau bisa kita kita sebutkan penggunaan seperti halnya di Microsoft Word mobil khusus yang akan kita bahas di sini adalah penggunaan tabel tabel ya tabel itu semacam garis yang terkotak-kotak tidak jauh beda dengan penggunaan tidak jauh beda dengan tampilan di spreadsheet atau Excel baik sahabatku kita buka program WPS 2019 yang ada di sistem operasi saya yaitu operasi Linux kita new dokumen kemudian dokumen ini empty dokumen oke untuk pembuatan tabel kita berada nanti di menu insert tab ya tab ikan tabel untuk defaultnya pembuatan tabel kalau kita pilih di ikan tabel itu maksimal 10x10 tabel jika kalau kita menggunakan lebih dari sepuluh tabel kita bisa menggunakan di insert tabel berikut ini ya insert tabel tabel size number of column cuma kolom yang akan kita buat jumlah number of rows jumlah baris yang akan kita buat kemudian di sini ada auto kolom mid atau kolom mid berarti secara otomatis lebar kolom sudah ditentukan misalkan misalkan setelah default kita membuat kolom lima baris dua oke oke sahabatku untuk tampilannya kita buat dengan lima kolom dan dua baris seperti yang ada di layar sebelum ada tabel misalkan karena kita sudah terlanjur karena kita sudah terlanjur membuat tabel dengan membuat judul tabelnya seharusnya di atas tabel tapi kita sudah mepet mepet sekali dengan margin atas untuk langkah selanjutnya adalah kita control home di keyboard control home kemudian kita enter ya kita enter kita kembalikan ke atas kurusannya kita enter oke kita misalkan isi daftar hadir daftar hadir peserta dite baru daftar hadir daftar hadir dan turut turut kita 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 selamat menikmati kemudian paraf untuk menggabungkan dua salat terlebih kita menggunakan yang namanya merjel kita di tabel tool dan merjel namun di posisi ini tulisan paraf itu berada di kiri atas model yang kita inginkan adalah tengah middle center kita masuk ke tab mana ini tab tools ya alignment ya kemudian masuk ke all center all center all center alignment all center kita biar trackpoint untuk semuanya dilihat dari tulisan nomor di kolom pertama sampai kolom ketiga dan baris pertama tab block kita masuk tetap all center bagaimana cara menambahkan selanjutnya bagaimana kita menambahkan baris di bawahnya rose di bawahnya berbeda dengan aplikasi di pihak sebelah ada dua cara yang pertama kita menggunakan tanda plus yang ada di tengah ini tanda plus kalau tidak 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 mau menggunakan mouse kita bisa menggerakkan kursor yang bergedip itu kursor untuk berpindah ke kotak selanjutnya misalkan kotak terakhir ya ini kita matkan di kotak terakhir kita menggunakan keyboard yaitu tombol tab kalau kita tekan tombol tab akan muncul baris selanjutnya oke kita tap sekali kita tap lagi jadi secara otomatis dia akan membuat kolom eh bukan baris bawahnya oke baris bawahnya disini pun kalau kita apa kita block kemudian kita dekatkan eh kursor ya itu akan ada tanda plus minus akan tanda plus minus apakah itu plus minus fungsi dari plus minus disini adalah minusnya itu menghilangkan baris ya plusnya adalah untuk menambah baris kita coba kita akan nge-block dan memberi warna pada baris tersebut kemudian diantaranya kita masih kasih kasih maaf kasih warna kosong settingnya kita kayak settingnya hitam ada ada warna ini satu orang yang dua hitam dan kita akan menghilangkan kita menghilangkan coba yang warna putih oke itu ada tanda minus dan plus kita arahkan pointernya kursornya di cell baris yang akan kita hapus kita pilih yang tanda minus akhirnya yang tadi baris diantara orange dan hitam hilang oke sahabatku selanjutnya kita akan mewarnai hidro hidro istilahnya baris pertama biasanya baris pertama untuk judul sebuah field atau judul sebuah cell di bawah bawahnya atau di baris bawahnya kita akan kasih warna settingnya gray ya gray kita tebalkan saja control V kita dikasih kita atur tujuan saya ngeblok untuk dua kolom itu nanti kalau kita geser di apa ini garisnya itu akan ini berbeda ya kita lihat sebentar akan lihat view di ruler ini ruler mana ruler iya kita progresi ini kita kasih nanti ruler ini kita masukkan kita menghapus nanti ya kita menghapus putrinya putrinya kita tengah yang tengah hapus oke oke kita bisa menggunakan eraser ya oke menghapus eraser oke coba kita menggunakan eraser oke tapi akhirnya kalau kita menggunakan eraser dia tidak ada patas lagi jadi satu 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 apa namanya satu sel lagi ini kita border setting border ini saja yang kita habis ini masih tetap ada apa namanya border tapi tidak ada warnanya sahabat di setiap pergantian halaman agar tidak mengacaukan judul dari masing-masing tabel ini halaman kedua halaman kedua tentunya kita tidak tidak akan tahu di atas bukan tidak akan tahu mungkin jikalau terlalu banyak judul setiap tabel judul row nya di setiap tabel itu akan membuat kita agak lupa makanya kita hitting row ya apa repeat 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 kita tampil tools kita geser repeat hit the row kita lihat di halaman 2 nanti akan ada apa namanya ini judul di atas tabelnya untuk masing-masing kolom oke tadi, mana? hilang ini, tabel tools repeat the rules oke ya ini yang kita butuhkan biasanya di saat kita membuat tabel kemudian ada lagi penggunaan sebentar kita akan membuat tabel baru sedikit saja perkalian 39 45 45 40 ini selnya berapa kita tambah dulu kita insert ya insert ya insert malam set up off hasil kali hasil berkalian coba yang perlu kita perhatikan kita harus tahu posisi dari masing-masing angka misalkan angka di bilangan pertama bilangan pertama yaitu 39 bilangan 2 45 dan bilangan 3 40 39 itu berada di kotak keberapa di kotak keberapa kotak keberapa A 2 mengapa A ini ibargan saja kolom yang saya blok itu adalah A kemudian di bilangan 2 yang saya blok ini adalah kolom B ini ada kolom C ini ada kolom D ini adalah baris pertama baris 2 dan seterusnya jadi jadi disini ini angka 39 itu berarti berada di kolom A dan baris 2 45 kolom B baris 2 kolom C baris 4 eh baris 3 eh baris 2 maaf disini ada fasilitas berkali otomatis berhitungan fast calculation coba fast calculation ini kayaknya di ini ini boleh saya coba fast calculation jumlah ini ini kalau perjumlahan eh 124 kalau perkalian kita kita ganti berubah enggak masih tuh masih tuh dibuat lagi berarti fast calculation so which coba ini dihapus oke masuk tab fast calculation ini ini bukan perkalian tapi penjumlahan bagaimana kalau perkalian kita masukkan rumus ya zoom live ini tentang penjumlahan kita menggunakan perkalian perkalian adalah 39 itu berada di A2 kali kita bintang kemudian B2 bintang lagi C2 kita oke ini adalah hasil perkalian yang kita lakukan menggunakan formula formula ya oke kita masuk ke tabel atas kita gunakan apa namanya fasilitas mercau kemudian ada alignment of alignment ya bagaupun penulisan secara vertical atau yang lain text direction text direction asal sekolah misalkan SMP wall lahan gitu posisi seperti ini secara sentral posisi di atas kita kalau menggunakan text direction juga rotate all text 270 derajat kemudian alignmentnya center not that okay tec direction momen tec direction option ini seperti ini ada yang miring tidak ya miring 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 tidak ada ini bagaimana cara kita mengembalikan match shell yang kita jadikan satu kita menggunakan fasilitas apa namanya fasilitas split shell yang perlu kita ketahui disini adalah berapa jumlah kolom dan baris yang kita match tadi coba kita split kolomnya berapa satu barisnya berapa satu dua tiga empat lima enam enam coba kita oke jadi itu untuk penggunaan split shell yaitu membalikkan posisi shell sewage dengan keadaan semula sesuai dengan jumlah kolom maupun baris yang kita tentukan ini pengantaran border ini border ini tadi juga kita all custom ini adalah ketebalannya besar custom titik patch border oke sahabat hanya segitu seputar tabel yang ada di WPS office semoga bisa membantu semoga kita bisa menggunakan dengan baik jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ingat untuk membantu saya membuat video terbaru tentang apapun tentang kondisi di sekeliling saya untuk saya upload dan itu bermanfaat bagi kita semua subscribe dan bunyikan lonceng terima kasih waktu dan kebersamaannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati